Halo yang disana, dan disini gue mau mereview salah satu brand mainan yang baru, yang belum pernah gue review di channel gue Dan baru pertama kali ini gue review, yaitu adalah Popmart Ultraman New Generation guys Jadi Ultraman ini adalah versi Popmart kedua setahu gue yang keluar setelah versi Ultraman Popmart yang pertama guys Dan apakah ini akan jadi Popmart pertama dan terakhir gue? Kita lihat aja ya, seperti apa Popmart ini Dan semoga gue gak ketagihan guys, karena mahal co Tapi alasan sebenernya sih gue beli ini karena yang nonton Ultraman itu cukup banyak sih guys Oke langsung aja kita unboxing sama-sama Ini boxnya dan ini karternya Kita robek dulu plastiknya, ups Oke, nah langsung kita robek Kita robek ke samping dan ke sampingnya lagi guys Oke, nah Oke guys, nah ini adalah kotak dari Popmart New Generation Heroes atau Ultraman ini guys ya Dan disini ada gambar Ultraman Taiga Dengan tulisan Jepang disini yang gue gak tau apa Tapi itu di bawahnya tulisannya New Generation Heroes Dan juga disini ada Strium Blaster Ya, ada logo Popmart disini Dan juga ada logo, apa gue gak tau disini ya Yang disini ya guys ya Dan ini adalah tampak depannya Lalu di bawahnya, di tampak depan bagian bawah ini Ada 9 Ultraman yang bisa kita dapatkan dari Bandbox Popmart kali ini guys Ada Taiga, ada Juggler, ada X, ada Z, ada Tragear Kalau gue gak salah baca ya guys Ada Rosso, ada Blue, Jeet, dan Orb Dan disini ada tulisan May Have Secret Jadi artinya kita bisa dapat kemungkinan dapat secret dari karakternya mereka Dan secretnya adalah Kaiser Belial guys ya Terus juga disini ada tulisan 9 Designs May Have Secret masih sama ya New Generation Heroes Tampak sampingnya seperti ini Tampak sampingnya satunya lagi seperti ini Di tampak belakangnya ada detail seperti ini Dan di bagian bawahnya polosan aja guys Oke, jadi langsung aja gue buka sama-sama ya guys ya Disini itu seperti ini di dalamannya ya Ini dia bentukan di dalamnya guys Dan langsung aja kita unboxing satu-satu Jadi karena ini pertama kalinya gue unboxing blind box Jadi gue akan mulai dari tengah sini guys ke atas Lalu abis itu kiri ke atas Dan abis itu baru kanan ini ke atas guys ya Jadi langsung aja kita buka box yang pertama ini Oke, langsung aja kita buka sama-sama Satu Dua Dan Tiga guys Oke, oke, oke Kita dapat kartunya ya Kita dapat kartunya dulu Nah, ini ternyata adalah Ultraman X guys Oke, jadi yang pertama kita dapat Ultraman X seperti ini ya guys ya Dan sebelum gue lanjut Gue buka dulu untuk aksesorisnya Iya, kita dapat yang pertama Eh, eh, eh Oke, yang pertama kita dapat gedungnya seperti ini guys Ini gedung-gedungannya ya Dan yang kedua kita dapat stand base-nya yang transparan seperti ini guys Wow, nice, nice banget ya Untuk detailnya si Ultraman X ini juga bagus banget ya guys ya Matanya kuning seperti itu Paintingnya juga semuanya rapi seperti itu guys ya Dan juga ini cukup besar guys Gue pikir nih akan lebih kecil dari ini Ternyata enggak deh Ini lumayan besar ya guys ya Walaupun sedikit ada kayak kotoran-kotoran gitu ya Di bagian dada dalamnya sini ya Tapi gue suka sih dengan ekspresinya Dia ekspresinya senyum kayak gitu Dan posenya juga gue suka Jadi untuk stand base-nya kita dikasih stand base seperti ini ya Transparan kayak begini guys Dan ini udah langsung ngepas banget dengan lubang yang ada di bawah kakinya si Ultraman-nya Jadi tinggal ditusukin kayak gini guys ya Terus langsung bisa berdiri dan ditaruh gedungnya di sebelah dia Oke, so Ultraman X menjadi Ultraman pertama yang kita dapatkan dari unboxing kita kali ini guys Langsung lanjut lagi kita akan buka box yang kedua ini Langsung aja kita buka Satu Dua Tiga guys Oke Ternyata kita dapat Ultraman Trey Gear guys ya Ultraman Trey Gear ya Semoga gue nggak salah sebut nih ya guys Jadi untuk kartunya seperti ini Dan juga untuk figurnya seperti ini Wah keren sih Bener-bener keren sih guys Ini Ultramannya warna biru Dengan ada jambulnya tiga gitu ke atas Dengan ada yang warna biru mudanya Lalu juga untuk matanya itu Ada sedikit kristal-kristal kayak gitu ya Bentukannya Mulutnya Bentukannya senyum kayak begitu Dengan ekspresi tangannya seperti ini guys ya Dia kayak lagi nantangin gitu ya Terus juga di bawahnya Sampai ke bawahnya juga seperti ini guys Uh, di belakangnya juga Detailnya keren banget guys Dan juga untuk Ultraman ini Di bagian ujung-ujung jarinya itu berwarna emas Wah keren sih ini Keren, 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 keren Dan untuk aksesorisnya kita lihat dulu ya guys Untuk aksesorisnya seperti ini Kita buka dulu Dan kita dapat Oke Ini adalah gedung milk ya Jadi kayak toko lah ya Ini toko penjual susu guys Dengan juga pastinya dapat Stand base-nya seperti ini Stand base-nya langsung bisa dipajang Pasang langsung ya Ini stand base-nya udah pasti Nggak bisa gonta-ganti ya guys Karena ini lubangnya ini Bener-bener pas dengan Pose dari si Ultramannya Dan gue juga baru perhatiin guys Ini bagian sepatunya tuh lucu banget ya Dia kayak lancip kayak gitu Kayak sepatu-sepatu Aladdin kayak gitu guys Oke, jadi ini dia Ultraman kedua kita hari ini Yaitu adalah Ultraman Tregier Dengan gedung susu seperti ini guys Oke lanjut lagi Kita masuk ke Ultraman ketiga kita hari ini ya guys ya Gue tarik dulu bagian atasnya Terus gue buka dulu ya guys ya Seperti ini Ngebukanya sih Nah, seperti itu ya Terus Oh Untuk aksesorisnya kita dapat yang seperti ini Kita belum mau lihat ya Itu apa ya namanya ya Oke Ini dia untuk figure-nya guys Oke Gue robek dulu disini Dan Tiga Dua Satu guys Oh Gue tau ini ya Ini pasti Ultraman Jeet guys Nah Ini yang kita dapatkan untuk kartunya ya guys ya Ultraman Jeet Dan disini dia Ultraman Jeet Dengan matanya yang berwarna biru ya guys ya Lalu juga untuk catnya juga bagus banget ya Bener-bener rapi ya Depan, belakang, atas, bawah Dan dengan pose seperti lagi mau berantem ya guys ya Dan mulutnya lucu banget sih Mulutnya warna kuning kayak begitu guys Oke Nah lalu juga untuk aksesorisnya kita buka dulu Dan disini kita mendapatkan gedung biasa lah ini ya Gue gak tau ini tulisannya apa Tapi ya ini kelihatannya sih kayak gedung gitu lah ya guys Lalu juga untuk aksesorisnya yang kedua Kita dapat stand base seperti ini Dan langsung aja kita pasangin ke stand base-nya Untuk Jeet yang kita dapatkan dari Popark ini Oke jadi itu Ultraman kita yang ketiga Yaitu adalah Ultraman Jeet guys Dan langsung aja kita buka Ultraman kita yang keempat hari ini guys Langsung gue tarik dari sini Gue buka dulu di depan Gue buka di belakang Samping-sampingnya seperti ini ya guys ya Pasti robek sih gue sebel banget sih Oke langsung aja gue ambil dulu untuk figurnya Gue robek dulu disini Dan 3, 2, 1 guys Oke nah kita dapat karakter utama kita hari ini Yaitu adalah Ultraman Taiga guys Dengan detail yang cukup bagus ya gue bilang ya Matanya kuning kayak gitu Mulutnya agak melongo seperti itu Dengan juga ada aksesoris di bagian dahinya gitu ya guys ya Dan di bagian kepalanya itu ada bagian yang berwarna birunya guys Juga untuk di bagian dadanya seperti itu ya guys ya Berwarna biru Bagian tangan kanannya juga dia kayak pake aksesoris gitu ya guys ya Ini pasti ada di film sih Terus juga untuk di bagian bawahnya Warna silvernya dapet banget Warna merahnya juga keren banget Dan juga ada sedikit detail di sepatunya ya guys ya Ini juga walaupun kecil kayak gini Dibikinin sama Popmart guys Lalu di bagian belakangnya juga sama ya guys ya Semuanya bagus dan rapi untuk catnya Oke langsung aja kita lihat kartunya Kartunya seperti ini ya guys ya Untuk Ultraman Taiga dan juga untuk aksesorisnya Kita lihat kita dapet apa aja sih Oke nah ini kalau untuk Taiga kita dapet Oh ini kayaknya gedung polisi gak sih guys Ya kalau menurut kalian gedung apa sih ini Kalau menurut gue sih ini gedung polisi Dan juga pastinya dapet stand base nya guys ya Langsung kita pasangin ke Ultraman Taiga kita hari ini Dan wala seperti ini bentukannya guys Silahkan dinikmati dan ini adalah Eh color Ini adalah Ultraman keempat kita hari ini guys Ultraman Taiga Oke kalau gitu kita lanjut lagi ke Ultraman kita Yang kelima guys hari ini ya So far sejauh ini kita masih dapet semua karakter Yang ada di box nya ya guys ya Kita belum dapet karakter secret Oke gue robek dulu disini Lalu juga gue buka Gue buka di mana ya Samping sini Oke Nah kayak gitu ya Kali ini bagus ya guys Oke langsung aja untuk figure nya dulu ya guys Gue robek dulu Dan 3 2 1 guys oke 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 nah ini dia kali ini kita dapet Ultraman Z guys ya Nah Ultraman Z dengan detail yang keren banget guys Di bagian matanya warnanya agak kebiruan begitu ya guys ya Lalu juga di bagian dadanya ada tulisan Z nya tetap dibikin ya guys Tetap keliatan maksud gue walaupun kecil lalu juga di bagian tangannya itu detail banget dia lagi pose untuk mau ngeluarin jurus ya guys Dan mulutnya juga gak gak mulutnya ekspresinya ceria banget gitu Di dahi nya juga ada dibikin detailnya dan di bagian belakangnya juga sama guys ya Untuk aksesoris nya kita dapet Oh sorry ini kartunya dulu ya Ini adalah kartunya Ultraman Z guys Dan juga untuk aksesoris nya kita dapet apa ya kali ini ya Oke nah kita dapet Oh gudang guys Ya kalau ini kan pakai bahasa Inggris enak ya Kita bisa tahu ya artinya storage ya Jadi ini adalah bagian pergudangan guys ya Dan juga pastinya dapet stainless nya yang bisa langsung kita pasangin ke Ultraman Z kita hari ini guys Oke keren sih lucu banget dan juga cute banget ya Ultraman Ultraman dari Popmart so far kita keluarin dari boxnya dari tadi Dan ini dia Ultraman kelima kita adalah Ultraman Z guys Oke langsung kita lanjut lagi kita buka box yang ke enam kali ini guys ya Goyang-goyang dulu goyang-goyang dulu kira-kira dapet apa Kayaknya sih semuanya beratnya bakal sama sih Jadi gak bisa ditebak-tebak ya guys Langsung aja gue robek disini Gue buka disini ya guys Nah 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 Oke nah seperti itu Dan langsung aja gue robek Dan 3 2 1 guys Oke nah ini kali ini kita dapet Ultraman Juggler guys Lalu juga kita buka dulu untuk aksesorisnya Ups dia cuma dapet gini doang Serius ini dia dapet stand base nya Oke ini stand base yang bisa langsung kita pakein kayak gini sih Nah oke dapet stand base nya kayak gitu Dan oh masih dapet ya Oh oke Nah ini untuk kartunya ya guys ya Dan juga untuk aksesorisnya ternyata ada lagi guys Dan yang juggler kali ini dapet banyak banget aksesorisnya Yang pertama kita dapet kayak rumah kayak gitu Yang pertama yang kedua kita dapet pohon guys Wah lucu banget sih pohonnya ini ya Bener-bener cute Oh dia pohonnya bisa dipasangin ke rumah di bagian belakangnya sini guys ya Oke nah pohonnya kayak gitu guys ya Oh my god so cute Ya bener-bener cute banget sih Lalu yang ketiga kita dapet pedang guys ya Pedangnya si Taiga dimana Eh sorry Pedangnya si Juggler ya Dimana ini pedangnya kita bisa pasangin di tangannya seperti ini guys Gue pasangin dulu Pendangnya Juggler Oh 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 my god Oke oke Nah 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 kayak gini ya Oke harusnya gini sih Nah seperti itu guys ya Untuk detailnya keren banget ya Ada mukanya itu warna coklat Dengan matanya yang berwarna hijau Dan juga untuk bagian-bagian besi Di bagian-bagian bajunya itu tuh Bener-bener kelihatan dan berasa banget Kalau kita lihat ya berasa banget kayak besi ya guys Lalu juga untuk pedangnya dapet aksesoris pedang Dan juga untuk mulutnya ekspresinya begitu cute guys ya Lucu-lucu banget Dan juga untuk aksesorisnya ini kita dapet rumah Dan juga ada pohonnya Jadi so far ini adalah Ultraman dengan aksesoris yang paling banyak dari Popmart Yang kita bongkar dan kita unboxing hari ini guys ya Oke jadi itu dia Ultraman ke-6 kita hari ini Yaitu adalah Juggler-Juggler guys Oke Oke tinggal 3 lagi guys yang belum kita unboxing hari ini Dan gue akan langsung ambil Ultraman ke-7 kita hari ini guys ya 7 itu biasanya katanya itu angka sempurna Apakah ini akan menjadi kesempurnaan kita dari unboxing kita kali ini? Langsung aja gue tarik dari sini Ya guys tarik seperti ini Langsung ke sini Tarik lagi kayak gini Tarik lagi kayak gini Oke dan langsung aja gue buka dulu untuk figurnya Gue tarik disini dulu Dan 3, 2, 1 guys Wow Wow gile Wah ini keren sih Ini adalah Ultraman Rosso guys ya Dan gue ambil dulu untuk kartunya ya guys Nah ini dia Ultraman Rosso Dan juga kita dapet juga aksesorisnya ya guys Kita buka dulu dan juga kita ambil Nah ini Ultraman yang dapet gedung laundry nih kayaknya ya guys Oke lalu juga untuk aksesoris standingnya seperti ini Cuma dapet 1 buah blok aja 1 buah tusukan aja Karena memang sepertinya Oh iya bener Cuma 1 tusukan aja Dan gue bener-bener amazed dengan detailnya ya guys Detailnya ada tanduknya itu berupa kayak bentuk warna api gitu ya Warna kuning, warna merah dan ada warna hitamnya juga guys Dengan matanya warna kuning gitu Dan ekspresi mulutnya juga senyum miring gitu ya guys ya Ini cute banget ya Gue gak tau ini tuh jahat apa baik sih Kalian mungkin boleh taruh di kolom komentar Dan di dadanya juga detail-detailnya dibikin bagus banget ya Gak ada yang miss paint Semuanya bagus Juga untuk warna silvernya Dan warna hitamnya itu bener-bener presisi Pas banget dengan yang seharusnya guys ya Pas banget dengan jalur-jalurnya Jadi gak luber-luber kemana-mana Lalu juga untuk gedungnya sih standar lah ya Gedungnya itu seperti ini aja Oh ada pintu belakangnya cok Itu yang kita dapatkan dari Rosso ini guys Oke jadi ini dia Ultraman ke 7 kita hari ini Ultraman Rosso Dan langsung aja kita lanjut lagi guys Tinggal 2 guys ya Yang kita buka kali ini ya Kalau yang tadi sih Rosso itu jadi nomor 7 Gue rasa cukup pas ya guys Karena memang desainnya tuh keren banget Gitu ya Oke nah ini adalah Ultraman ke 8 Yang mau kita review Yang mau kita unboxing guys ya guys ya Jadi ini sudah detik-detik terakhir Dari yang mau kita buka semuanya ya guys Oke Nah ini dia Langsung aja Gue robek di bagian atasnya Dan 3 2 1 guys Oke 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 Ini adalah Ultraman Orb guys Wow Keren banget ya Lalu ini kita keluarin dulu Oke Ini adalah kartunya ya guys Dan juga untuk Aksesorisnya ya Aksesorisnya seperti ini Oke kita buka dulu Kita dapat yang pertama adalah Gedung SSP Ya gue gak tau nih gedung SSP ini maksudnya apa sih Oke Nah lalu juga kita dapat Stand base nya guys Yang seperti ini Kita pasang dulu kesini 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 Oke guys Untuk Ultraman Orb ini Kita dapatnya bener-bener Sempurna ya Bagus Jadi untuk di kepalanya seperti itu Dan juga di bagian dahinya Permatanya itu ada Dibikin ya Lalu juga untuk di matanya Warna kebiruan kayak gitu Dan mulutnya itu Dia kayak lagi mau Berantem ya Kayak lagi mau Ngeluarin jurusnya Dan posisi tangannya juga sama Kayak lagi mau ngeluarin jurusnya Lalu juga untuk Cat-cat di bagian dada Di bagian Pundak Di bagian kaki Depan belakang Semuanya sempurna guys Ini Ultraman Orb Yang kita dapatkan Dari Popmart Ultraman Orb Ini jadi Ultraman Kedelapan Yang kita dapetin Hari ini guys Dan 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 Ini adalah Ultraman terakhir Yang mau kita unboxing Apakah ini akan menjadi Unboxing yang Biasa aja ya Soalnya kalau dari Kesembilan yang kita dapat Yang kita lihat dari sini Ini yang gue dapatkan itu Yang belum gue dapatkan itu Cuman Ultraman Blue Dan secretnya guys Yaitu adalah Kaiser Belial Belial ya Jadi yang mana yang akan Gue dapatkan Antara dua ini Kira-kira Kalian boleh tebak dulu Di kolom komentar Di bawah guys Oke Gue tungguin ya Gue hitung sampai Tiga Satu Dua Tiga Oke Kalian udah taruh di kolom komentar Dan langsung aja Gue buka dari sini Yang pertama Ya guys Gue buka seperti ini Gue buka lagi Oke Nah Oke Iya Oke Ini gak penting Oke Nah Ini dia guys Untuk Ultraman nya Gue robet dulu Lalu Tiga Dua Satu Guys Oke Ya ampun Ternyata Gue dapatnya Ultraman Blue Guys Ya jadi Kali ini Gak dapat Secret ya guys Ya But it's okay lah Ya ini pertama kali Pengalaman pertama gue Untuk unboxing Si Popmart Ultraman ini Dan ini dia Untuk kartunya ya guys Ultraman Blue Seperti itu Lalu juga Untuk aksesorisnya Gue akan keluarin Ya Oke Gara-gara ini Ultraman Blue Ini gedungnya juga Berwarna biru-biru Kayak begitu ya guys Nah Oh ini kayaknya Gedung pemancar radio nih Ya Atau pemancar televisi Pokoknya antara itulah Ya Gedung media Gitu Ya Lalu ini adalah Untuk stand base-nya Dan langsung aja Gue pasangin ke stand base-nya Seperti ini ya guys ya Oke Nah Oke Dari sisi kepalanya Kita lihat Dia ada mode-mode Api seperti itu Lalu juga Di bagian Keningnya itu Di dahinya itu Ada Warna silver Seperti kayak mahkota gitu ya Di Kepalanya gitu Nah Untuk matanya juga Warna kuning Dan Mulutnya itu Kayak lagi happy Kalau gue bilang ya Juga ini Gue amaze banget Sama Popmart Karena Di bajunya ini Gue bilang Banyak banget Bagian-bagian Kecil ya Yang sangat rentan Kalau misalnya Dicat itu Sangat rentan Untuk jadi Luber Tapi Popmart Bisa bikin Dengan sangat Bagus Dan sangat rapi Guys Ya Untuk di tangannya Juga sama Aksesoris tangannya Ada seperti itu Dan di bagian belakangnya Ada seperti Ini Guys ya Oke So Ini dia Ultraman ke-9 Atau Ultraman terakhir Yang kita buka Dari Unboxing Popmart Ultraman New Generation Heroes Kali-kali ini guys Yaitu adalah Ultraman Blue Yang dimana Berat tiap Ultraman Udah pasti berbeda-beda Ada yang 44,8 gram Ada yang 45 gram Ada juga Yang 38 gram Guys Oke guys Jadi itulah Keseruan kita Hari ini Dengan Unboxing Ultraman New Generation Dari Popmart Dan kita dapat Kesembilan-kesembilan Karakternya Gak ada yang kembar Semuanya beda Gue bersyukur banget Dan Tapi kita sayangnya Gak dapet secretnya Kali ini guys But it's okay Gak ada masalah Buat gue Karena memang ini Pertama kali gue Unboxing Untuk Popmart Atau Blindbox Di channel gue ini guys Dan kalau kesimpulan gue Ini dari semuanya Ada cuma satu Yang gue dapet Itu agak Ada dent Atau ada Kecatatan sedikit Kalau yang lainnya Semuanya bagus Dan semuanya rapi banget Popmart juga bikinnya Rapi banget Bahkan kayak Garis-garis Kecil-kecil Garis yang bener-bener Tipis-tipis Di suitnya Si Ultraman Itu dibikin dengan bagus Dan gak ada Luber-lubernya Untuk catnya sendiri Dan juga untuk Ultraman yang Paling banyak Dapat anksesoris Adalah Si Juggles Juggler Ini guys Dia dapet pedang Dia dapet rumah Dan juga rumahnya Ada aksesorisnya juga Yaitu dapet pohonnya Dan juga gue lupa mention juga Bahwa semua Ultraman ini Kita juga dapet Gedung-gedung Kecil-kecil Jadi kalau misalnya Mau dibuat foto Kita tetap Ada aksesoris Yang kita dapetin Dimana aksesorisnya ini Bisa mempercantik Foto-fotonya Dan pastinya kita juga Dapet kartu-kartunya Mereka ya guys ya Kartu-kartunya ini Semua menjelaskan ya guys ya Apa yang kita dapatkan Dan karakter apa Dari New Generation Heroes ini Yang kita pegang guys Seperti itu aja ya guys ya Jadi ini adalah Akhir dari Petualangan kita Pastinya Untuk membuka Sembilan box Atau unboxing Sembilan box Popmark New Generation Heroes Ultraman ini guys Thank you banget Buat yang udah ngikutin gue Dari awal Sampai dengan Berakhirnya video ini Kalian emang the best ya guys ya Jadi Buat yang mau nge-komentarin Ataupun buat yang mau nanya-nanya Silahkan drop di kolom komentar di bawah Dan juga Selagi kalian disana Untuk gue ingetin Untuk klik tombol subscribe Nyalain benar notifikasinya Share video ini ke temen-temen kalian Yang suka Ultraman juga Dan pastinya Like video ini Kalau kalian suka Buat yang udah subscribe Thank you banget Gue appreciate banget Dengan support kalian Untuk channel gue ini guys Oke itu aja dari gue Thank you banget Buat yang udah nonton Ketemu lagi di video berikutnya Keep collecting And ciao Ciao